Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru hari ini, saat ini kita belajar fi'il amar. Bagaimana asal-usul atau bentuk fi'il amar? Jadi fi'il amar ini adalah seperti ini. Seperti yang di atas dulu, kalau misalnya fa'ala fi'il madi, yaf'alu fi'il mudari, fa'lan adalah masdar, sesudah itu fa'ilun, isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, if'al. Jadi if'al ada if'il nanti pokoknya. If'al atau iftah, ini namanya fi'il amar. Jadi ini adalah fi'il amar. Amar itu artinya perintah. Jadi kalau biasanya, maka disebut perintah ini, yang dinamakan perintah itu dari atas ke bawah, itu makanya perintah. Tapi kalau dari bawah nanti ke atas berbentuk fi'il amar, dia namanya do'ang. Kalau sesama, sesama ada kita memerintah, se-level, maka namanya iltimas. Jadi ada istilahnya tiga. Yang pertama, amar itu sebenarnya hakikatnya dari atas ke bawah. Tapi kalau berbentuk perintah dari bawah ke atas, itu namanya do'ang. Kalau sesama se-level, diperintah namanya iltimas. Jadi ini fi'il amar. Bentuk kata ini adalah fi'il amar. Jadi if'al, iftah. Ini bentuk kata yang dua ini adalah fi'il amar. Yaitu perintah. Jadi kalau misalnya if'al, kerjakanlah, atau buatlah. Fa'ilnya anta ini. Jadi fi'il amar itu fa'ilnya memang hanya enam. Ya anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Jadi perintah, kerjakanlah. Dan kalau iftah, bukalah. Bukalah. Jadi cara membuat fi'il amar, tiga huruf. Kita masih berputar atau di sekitar tiga huruf. Jadi fi'il amarnya adalah fi'il amar yang tiga huruf. Jadi yang tiga huruf baru. Jadi memang fi'il itu hanya nanti enam huruf itu paling banyak. Jadi ada bertambah satu huruf. Yang bertambah satu huruf itu, ada yang ditambah alib, nanti ada digandakan. Seperti kemarin daripada kabbara itu. Jadi kalau kabbara itu kan ditambah juga. Tapi itu nantilah kita bahas. Jadi ada bertambah dua huruf, tambahnya itu pun beda-beda. Kemudian ada pula yang bertambah tiga huruf. Jadi seluruhnya fi'il itu enam. Jadi kita baru membahas bagaimana cara membuat fi'il amar atau perintah dalam tiga huruf. Ini baru hadir nopal. Silahkan nopal, gabung saja. Jadi tiga huruf ini adalah caranya, cara membuat fi'il amar. Kalau masih ingat yang ahli yang pandai bahasa Inggris, kalau perintah bahasa Inggris apa itu? Enggak ingat. Saya masih ingat. Karena memang sudah jadi guru bahasa Inggris dulu ya lama. Namanya kalau bahasa Inggris itu adalah imperatif. Imperatif ya, perintahnya. Jadi ini dia cara membuat fi'il amar itu. Pertama, nanti kita akan berlatih ya. Membuat fi'il amar itu buat fi'il mudari yang failnya anta. Fi'il mudari kan sudah bisa. Jadi dibuat fi'il mudari yang berfail anta. Kira-kira yang berfail anta itu berapa? Berapa Pak Abek? Enam. Yang berfail anta berapa fi'il mudari? Fi'il mudari jumlahnya kan 14. Bentuknya. Yang berfail anta berapa? Satu aja. Kelempuan tanam. Jadi satu aja. Jadi kalau berfi'il seperti ini, misalnya ini ya. Fa'ala. Ini kan fi'il apa? Ya. Fa'ala. Ini fi'il madi. Kalau nopal sudah tersambung? Sudah nopal? Udah, Ustaz? Udah, ya. Jadi fa'ala. Ini fi'il mudari. Apa yang fi'il mudari yang berfail anta? Taf'alu. Ini fa'alnya entah ini. Kalau patahan, misalnya. Apa yang berfail taptahu? Itu yang pertama dulu. Langkah membuat kata perintah. Ustaz ulangi, yang dikatakan perintah kalau dari atas ke bawah. Tapi itu sudah lazim pil amar, kata orang. Pil amar itu sebenarnya amar itu perintah atasan ke bawah. Itu namanya perintah. Makanya di negara kita ini namanya pemerintah. Jadi asal ada surat, pemerintah itu perintah. Sedangkan dari bawah ke atas, misalnya gini juga. Apa namanya? Ya, padil ya. Rizki padil ya. Kalau dari bawah ke atas, bagaimana? Rizki padil. Doa namanya. Dia bentuk-bentuk perintah juga. Tapi kalau sesama, se-level gitu, itu namanya iltimas. Jadi ada tiga. Ada berbentuk iltimas, ada berbentuk amar, ada berbentuk doa. Bentuknya sama juga. Nah, langkah yang dibuat untuk membuat tiil amar itu, pertama, buat tiil mudari yang failnya anta. Ini dia. Ma'ala taf'alir. Paham ya? Dibuat. Kalau nasara, apa tiil mudari yang berfail anta? Nasara. Tentu. Ya, kan seru. Kalau jalasa, kalau sajadah, dibuat tas. Ya, dibuat tas. Nah, ini langkah pertama ya. Buat tiil mudari yang failnya anta. Jadi fa'ala taf'alir. Fataha. Ya, pu'i. Nah, langkah kedua. Nah, ini dia. Setelah itu, hapuskan atau hilangkan huruf mudari-nya. Nah, ini kan huruf mudari-nya ini, ta'ini. Ta'ini. Nah, yaitu ta' yang di depan fi'il mudari. Nah, masih ingat? Masih ingatkah kita bersama huruf mudari itu atau huruf mudara'ah? Apa itu huruf mudari? Silahkan. Siapa dapat? Apa itu? Ah, ya, wai. Itu huruf penyakit. Ah, wai. Oh, penyakit, ya, ya. Nah, ini huruf mudara'ah. Ya. Anaitu. 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 Kalau saya dulu diajarkan guru, Anaitu. Sekarang mungkin karena agak roman sedikit, dibuatnya Anita. pengaruh itu. Saya dengar juga, huruf mudari apa? Ada orang menyebutkan Anita. Saya pikir ini karena pengaruh romantis dalam belajar mungkin. Kalau ada kawannya mungkin bernama Anita, jadi ya Anita. Kalau dulu karena guru dahulu memang polos saja, Anaitu dibuatnya. Jadi dihilangkan alif nun yatai itu dihilangkan. Jadi sini kan dihilangkan. Nah, begini jadinya. Bentuk titik-titik ini. Jadi setelah dihilangkan, baru masuk langkah ketiga. Proses selanjutnya pada huruf mudari yang dihapus itu ditulis alif pakai hamzah. Barisnya bagaimana? Tergantung baris tengahnya. Yaitu ain fi'il namanya. Jika berbaris atas atau berbaris bawah dia. Misalnya ini kan ta ini. Ini berbaris atas ta ini. Kalau ini berbatasnya juga nanti atau berbaris bawah, maka alif diberi baris bawah. Ini contohnya. Jadi kalau tadi, pataha yaptahu. Kalau fa'ala yaf'alu bisa nanti ada fa'ala yaf'ilu. Tetap dikasih baris bawah alif. Dan baris akhir diberi tanda mati. Kalau sudah dikasih baris bawah hamzah ini, dia dimatikan belakangnya. Dimatikan sukun namanya. Sukun itu namanya mati. Sakin. Jika fi'il tadi sehat. Ini kan sehat ini lam. Akhirnya. Sehat. Jadi dimatikan saja. Iftah. If'al. Dimatikan saya sukun. Jika fi'il tadi sehat, huruf akhirnya seperti dua. Jika sehat itu salahnya. Dimatikan sukun jika fi'il tadi sehat. Huruf akhirnya. Seperti dua fi'il amr di atas ini. Dua fi'il amr. Tapi jika fi'il mempunyai penyakit pada huruf akhirnya, maka tanda matinya huruf penyakit dihapuskan. Ini dia. Ini ada contoh. Misalnya ini. Apa bacaannya ini? Yang ini? Da'a. Ini film adinya ini. Da'a. Apa film udariknya yang berpa'il antar? Tadu'u. Tadu'u. Nampak wow ini. Berarti aslinya ini adalah wow. Tadu'u. Nanti untuk amarnya, cukup. Udu'u. Udu'u. Kalian nanti ditanya, kenapa enggak mati Ustaz? Ini kan sudah dihilangkan ini. Hasilnya kan Udu'u. Jadi Udu'u jadinya. Begitu juga ini. Hada. Ada penyakitnya di sini, di belakang. Mudariknya apa mudarik? Film mudariknya. Hada. Tah. Tahdi. Tahdi. Kemudian fi'il amarnya ihdi. Nah, ini dia fi'il amarnya. Kalau ini kan fi'il amarnya, iptah mati dia. Kalau ini, iptah mati pula. Sukun nama ini. Tanda alamat matinya, sukun mati. Ada tanda bulat. Kalau ini, apa tanda matinya? Siapa bisa jawab? Coba. Udu'u apa tanda matinya? Baris atas ini namanya domah. Enggak ada. Ini tanda matinya kan enggak ada mati. Kalau unsur mati. Lihatlah. Nasara, Tansuru, unsur. Amati. Kalau ini, un'u. Apa tanda? Tanda fi'il amar itu kan hukumnya, asal fi'il amar itu kan dijazamkan, atau dimatikan. Ini apa tanda matinya? Namanya, dihazab, dihapus, huruf penyakit. Itu namanya. Jadi, tanda jazamnya dihapus. Kalau ini, sehat ini. Nasara, Tansuru, unsur. Kalau ini pun sehat juga. Dorabah, Tadribu, Idrib. Dorabah, Tadribu, Idrib. Ini sehat. Kalau ini, sakit. Karena ada huruf penyakit di belakangnya, dihapuskan. Itu maka kalau Ustaz di pesantren dulu, ada pun tanda jazam itu, jazam itu tanda dimatikan itu, kan ada huruf jazam. Ada pun jazam itu dua. Tandanya. Pertama, sukun. Gitu caranya. Yang kedua, hazab. Ada pun hazab, berlaku kalau ada huruf ilat. Nah, gitu caranya ya. Memang kalau di pesantren, mungkin karena kerjaan, nggak ada yang lain, memang semata-mata mengaji, ya bisa lah. Tapi kalau sudah sekarang kan repot, yang kesana, yang kemari, ya. Udah banyak. Jadi itu ya. sampai di sini paham membuat fi'l amar. Bagaimana caranya fi'l amar tadi? Pertama, dibuat dulu, fi'l mudari, yang berfa'il anta. Nah, yang kedua, setelah itu dihapuskan huruf mudarinya. Nah, dihapus. setelah itu baru dipakai hamzah. Cuma baris alif atau hamzah itu tergantung. Kalau baris tengah ini di atas, maka dia ke bawah. Kalau baris ini nanti baris depan, maka dia baris depan. Tapi kalau ini baris ke bawah, ke baris bawah juga. Nah, gitu caranya. Kemudian inilah contoh. Jadi, fi'l amar terdiri dari enam bentuk. Jadi, mungkin ini ada tinggal dalam pengureannya ini. Di sini. Proses selanjutnya, pada huruf mudari, yang dihapus itu ditulis alif, pakai hamzah, dia seperti ini lagi hamzah. Barisnya tergantung baris tengahnya. Yaitu, ayin fi'l namanya. Jika dia berbaris atas atau berbaris bawah, maka alifnya itu diberi baris bawah. Sebaliknya, jika nanti barisnya itu baris depan, itu sebenarnya yang tinggal di sini. Jika dia baris depan, dia baris depan. Misalnya, Nasara, apa fi'l modalnya? Tansuru. Tansuru. Maka apa fi'l amarnya dibuat barisnya ini? Unsur. Unsur, karena Tansuru. Tapi kalau di atas nanti baris tengahnya ini, atau berbaris bawah, maka larinya ke bawah. Jadi hanya dua ya. Itu yang tinggal mungkin ya. Jadi di sini mungkin ditambah itu. Bisa di sini ya. Jika berbaris atas atau berbaris bawah, maka alif diberi baris bawah. Contoh. Di sini mungkin. Di sini ditambah keterangannya itu. Sebab nanti tempat lain enggak ada. Jadi itu di sini maksudnya ini. Contoh. Jika. Ini ditambahannya ya. Jika. Apa? Jika huruf tengahnya. Huruf tengahnya. Jika huruf tengahnya. Berbaris. Ini malampoi pula apanya ini. Hurufnya ini. Nomor apa turutnya? Nomor 12 ya. Karena nomor 14 ya. Nomor 12. Nomor 13 ya. Nomor 13 ya. Nomor 13 ya. Jadi di sini. Sebentar ya. Ini lanjutannya. Jika huruf. Jika huruf. Jika huruf. Jika huruf tengahnya berbaris depan. Berbaris depan. Berbaris depan ya. huruf. Wau kecil itu. Maka. Ya. Maka. Alip. Alip. Berbaris. Apa? Berbaris apa? Pak Bet. Berbaris. Depan. Ah ya. Berbaris depan. Itu maksudnya di sini. Jadi. Dan berbaris akhir diberi tanda mati. Dan fi'il amar. Ini tambahannya. Maunya dikasih saja nomor 4 ya poinnya. Nah itu dia. Jadi di sini dibuat. Dan fi'il amar. Hukumnya ya. Dan fi'il amar. Itu berbaris akhir. Berbaris akhir diberi tanda mati. Jadi baris akhirnya diberi tanda mati. Fi'il amar. Baris akhirnya. Begitu saja ya. Baris akhirnya diberi tanda mati. Sukun. Jika fi'il tadi sehat. Huruf akhirnya seperti dua fi'il amar di atas. Jika fi'il mempunyai penyakit pada huruf akhirnya. Maka tanda matinya huruf penyakitnya dihapus. Nah ini contoh. Nanti kan kita coba berlatih. Terus. Fi'il amar terdiri dari enam bentuk. Jadi fi'il amar itu enam. Kalau kemarin isim mapul enam juga. Isim ya. Isim fail enam juga. Ini fi'il amar. Jadi fi'il amar terdiri dari enam bentuk. Tanda mati akhir fi'il amar. Jika sehat. Akhirnya diberi sukun. Nah ini keterangan diulang. Jika sakit. Tanda matinya dihilangkan. Atau hazab huruf penyakitnya. Ini untuk tunggal laki-laki ya. Berlaku yang di hazab itu huruf tunggal laki-laki. Sedangkan tanda mati dalam bentuk dua. Hilangkan saja huruf nun. Jika banyak laki-laki juga hilangkan nun. Tambah huruf alif. Setelah waw. Jika fi'il amar tunggal perempuan diberi huruf ya mu'annas. Jika untuk fi'il amar banyak perempuan diakhiri dengan huruf nun mu'annas. Ini contoh. Misalnya ini. Biar Ustadz dekatkan dulu ya. Supaya bisa sama-sama nampak. Nah ini. Lihat di halaman berikut. Nah ini. Ini iftah bentuk apa ini fi'il? Amar. Amar. Satu atau dua ini? Satu. Jadi perintah untuk satu. Iptah. Untuk memerintahkan laki-laki ini. Iptah. Nanti kalau dia dua. Dua orang yang kita perintahkan. Iftah. Jadi iftah. Iftah. Kalau banyak orang kita perintahkan. Iftahu. Iftahu. Jadi ini bentuk fi'il amar. Ini yang maksudnya ini kan sukun. Nah ini mati dia. Karena dia sehat. Tapi kalau dia berpenyakit, maka dihapus huruf penyakit. Kalau di sini tanda matinya mana? Huruf nun dihilangkan. Kalau di sini huruf nun juga. Cuma diganti nanti, baru ditambah alif. Ini. Ini alif. Makanya alif yang di sini menunjukkan dua. Kalau alif yang di sini tidak. Ini namanya alif pembeda wow asli atau wow jama' Namanya alif farikah. Kalau ini alif tasniah. Itu makanya alif, sama-sama alif, tapi beda-beda maksudnya. Ya itu mungkin dulu inspirasi. Ada yang dokter wow. Kalau alif pun dibahas, seluk bulu alif di dalam Al-Quran. Maka terdapat pula dokter alif. Jadi iftah, iftaha, iftahu. Coba kalau film adi ini bagaimana caranya? Coba film adi. Jadi pataha, pataha, patahu. Kalau film adi, coba film adi. Yaftahu. Yaftahanun. Yaftahuna. Jadilah kayu di dalam mutawak. Oh, siluk bulu. Iya. Itu yang terasa oleh Ustadz. Seandainya orang Muslim. Sampai ke situ ilmunya semua. Tahu dia bentuk film udarik. Tahu dia film adi. Tahu dia film amar. Tahu dia isim. Karena enak dia membaca Al-Quran. Enak membaca hadis. Bacaan sholat. Berdoa. Di situ maka ada tanda, ada puluh pertanyaan besar dalam otak Ustadz itu. Jadi kalau begitu, kalau sudah masuk Islam, agama penyelamat kehidupan di dunia, ya mesti mengerti dong bahasa Arab. Itu pikiran saya. Yang tidak mengerti bagaimana nafsi nasibnya. Ya sudah lah. Mudah-mudahan. Kan gitu juga. Nggak perlu pula kita celah dia. Jadi kalau yang baru-baru, yang generasi muda, yang tua-tua, ya macam mana mau belajar. kan umur sudah habis. Belajar kan masa muda yang bagus. Nah, jadi ini kalau perempuan ini. Tadi kan ditambah alif, ya perempuan ini dia. Kalau kita perintahkan perempuan, iftahi. Jadi ada ianya. Iftahi. Kalau untuk berdua, sama bentuk laki-laki. Iftaha. Kalau memerintahkan banyak perempuan, iftahna. Misalnya bertemu kita, anak-anak perempuan, misalnya murid kita, kita katakan, iftahna. Kalau pintu yang dibuat, tentu jadi makhluk dia. Coba buka pintu-pintu kelas ini, ya. Kita katakan, iftahna. Abu'ab ad-dars. Kan abu'ab banyak pintu-pintu. Ya, jadi. Iftahna. Jadi, itu makanya ada doa yang waktu kita mulai belajar itu kan. Allahummaftahna. Tapi itu bukan memerintahkan Tuhan. Nanya itu berbeda. Nanya itu tangkainya panjang. Berarti itu jadi maful. Kalau ini enggak. iftahna. Inilah yang jadi fa'ilnya. Jadi di sini, kalau dibuat fa'il, kan berarti enam fa'il dari fi'il amar. Di sini apa fa'ilnya? Di sini. Ini? Oh, bukan. Anta. Kalau di sini? Kalau di sini? Antum. Di sini? Anti. Di sini? Antum. Antum. Tapi beda. Ini antumah perempuan ya. Kalau di sini? Antuna. Antuna. Itu dia. Antuna. Ya, coba untuk mengulang dulu. Kalau ini apa? Apa isim lagi? Coba kalau ini apa? Masdarnya coba. Masdar ini. Masdar. Fathan. Fathan. Tapi Masdar, jangan ada dikatakan nanti. Ada bentuk dua, ada bentuk. Mungkin bentuk Masdar itu yang ada dua, ada tiga bentuknya. Kalau ini apa? Isim fa'ilnya. Isim fa'il dari apa ini? Patihun. Patihun. Kalau di sini dua? Patihun. Patihun. Kalau di banyak? Patihun. Patihun. Kalau di sini? Patihat. Patihatani. Patihatun. Patihah itulah. Kalau ini? Patihatani. Ya, patih. Kalau di sini? Patihatin. Patihatin. Ya, patihatun. Atau patihatin, boleh ya. Itu dia. Jadi di bahasa Arab saja, banyak-banyak bantunya. Itu satu nilai tambah bagi kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Quran. Jadi itu maksudnya tadi, ini keterangan ini ya. Jadi kalau kencang-kencang pun kita baca ini, lihat contoh, ngerti? Fi'il Amar terdiri dari enam bentuk. Tanda mati akhir fi'il Amar, jika sehat, akhirnya diberi sukunat. Itu yang tadi yang satu. Jika sakit, tanda matinya dihilangkan atau diha'zab huruf penyakitnya. Ini untuk tunggal laki-laki. Sedangkan tanda mati dalam bentuk dua, hilangkan huruf nun, biar laki-laki berhubungan. Jika banyak laki-laki, juga dihilangkan nun, tambah huruf alib setelah waw. Jika fi'il Amar tunggal perempuan, diberi huruf ya. Ya, diberi huruf ya, mu'anas. Jika untuk fi'il Amar banyak perempuan, diakhiri dengan huruf nun, mu'anas. Perhatikan enam contoh. Ini dia langsung. Tapi ada ini PR, bagi saya pun mesti PR itu. Kalau misalnya perempuan ini nanti, ada yang teringat nanti, mana caranya pikiran saya. Nantilah dibukakan pula. Jadi itu maka kadang-kadang, ada istilahnya orang, Taimam Safi'i, rajinlah belajar, artinya matangkanlah satu ilmu pengetahuan itu, nanti akan membuka ilmu yang baru. Jadi kematangan satu ilmu bagi seseorang akan nanti mendatangkan inspirasi ilmu baru. Jadi misalnya ilmu itu enam. Jadi model ilmu yang enam itu betul-betul dikuasai. Nanti muncul yang ketujuh. Muncul kedelapan. Tahap apalah namanya itu? Mu'haibah tahap namanya. Diberi itu. Itu yang makanya penemu-penemu baru itu sebenarnya. Karena matangnya di ilmu yang lama. Sekarang itu yang mungkin yang masih sulit. Ilmu lama pun nggak dapat, ada mungkin ada ilmu baru. Kemudian, coba ini berlatih lagi. Coba buat masing-masing kata kerja. Ini banyak kata kerja ya. Jadi satu-satu. Nanti kita coba diulak. Sekarang berapa orang hadir, Nopal, hari ini? Ibu sakit katanya ya? Tujuh. Tujuh. Ibu didi sakit ya? Kita doakan semoga. Allahumma shbiha. Allahumma shbiha. Semoga disembuhkan dari penyakit. Sekarang coba buat masing-masing kata kerja di bawah ini ke dalam enam buah fi'il amar. Jadi, misalnya dari kora A ini. Kita buat contoh sama-sama saja dulu. Kalau kora A, bagaimana caranya membuat fi'il amar tadi? Langkah pertama? Takra'u. Takra'u. Fi'il mudari berfa'il anta. Setelah takra'u, bagaimana? Hilangkan ta. Hilangkan ta. Bisa dibaca, tidak kan? Terus, apa lagi? Ditambah. Kemana barisnya kalau takra'u? Ke bawah. Apa alasan kenapa ke bawah dibuat? Baris atas, kenanya. Apa yang berbaris atas? Disini huruf apa yang berbaris atas? Roh. Roh ini namanya ain fi'il ini. Jadi, ini namanya istilah orang kaji saraf. Ini namanya kof ini fa'fi'il. Setimbangan fa'ala. Jadi, fa'ala itu membuat pola dia. Jadi, fa'ala. Jadi, kof ini fa'fi'il. Roh ini ain fi'il. Hamzah disini menjadi lam fi'il. Jadi, fa'ala itu seperti ini. Jin ini adalah fa'fi'il. Lam ini adalah ain fi'il. Sin ini adalah lam fi'il. Begitu cara orang dahulu. Jadi, coba. Kalau ini apa fi'il amarnya kalau begitu? Ikra. Iya. Ikra. Kenapa tidak dibaca akra'? Karena menurut undang-undang, waktu fi'il modariknya berfa'il antai itu, baris roh itu ke? Atas. Ke atas. Jadi, kalau dia berbaris ke atas, atau berbaris, apa satu lagi? Ke bawah, maka hamzahnya itu atau alibnya itu diberi baris bawah. Bawah. Oke. Masih bersama. Coba kalau sudah ikra' coba buat enam bersama-sama. ikra' 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 Kalau dua? Ikra' Ikra' Kalau banyak? Ikra' 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 Kalau perempuan diperintahkan satu? Ikri' Ikra' 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 Nanti dalam surat apa itu? Mengenai Maryam, kan diperintahkan. Makanlah kau dan minumlah. Kuli, wasrobiya. Senangkanlah hatimu. Jadi, ikra' Kalau berdua, perempuan? Ikra' Ikra' Kalau perintah banyak, kepada perempuan? Ikra' Ikra' Iya, ikra' Kalau Nabi Muhammad disuruh membaca, apa kata malaikat? Ikra' 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 Saya yakin saya banyak orang pandai membaca ikra' Tapi kalau ditanya dia apa itu ikra' Pak? Ia memang ikra' Baca' Betul Tak perlu duduk Tak perlu fikir lain saja Tak perlu fikir lain saja Tentu ya, sebelum dia dapat ilmu Kalau dapat ilmu, itu haus Jadi orang yang ilmu Tidak pernah puas-puasnya ditambah, 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 ditambah Terus ya, makanya Bahagia manusia, sebenarnya manusia kan manusia ilmu sebenarnya Makhluk ilmuwan sebenarnya Ya, kan ada Adam Kan ada Al-Quran Wa'allama' adamal asma' Al-lama' dipakai itu Digandakan itu Dan mengajarilah Allah akan Adam sekalian nama Jadi, kalau Al-lama' apa masdarnya? Kemarin baru kabara Coba, Al-lama' Ilman' Kalau ilman itu alimah Kalau Al-lama' Kalau kabara kemarin apa masdarnya? Kabara yukabiru? Takbiran 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 Iya, takbiran Berarti sering-seringlah bertakbir Supaya Duduk kejiwaan kita ini Coba kalau Al-lama' Coba apa masdarnya? Taklim Itu maka taklim Jadi taklim itu Mertinya sering-sering Belajar Cuma orang kita bilang Taklim, taklim, taklim Taklim Itu saja sebenarnya Jadi kalau begitu Ikhrak Ikhrak Cuma Mulailah Kalau orang Sufi Nggak apa-apa Nasruddin Umar Lain pula Ikhrak pertama apa? Ikhrak kedua apa? Ikhrak tiga Sampai ikhrak tiga Jadi kalau ikhrak Pertama begini Cuma Kenapa ikhrak itu kan Tidak jelas pula orang Kalau kita Alhamdulillah Ikhrak itu Asalnya Qara'ah Mudariknya Yakra'u Masdarnya Apa? Masdarnya Quran Iya Quran Quran Itu maka Quran Itu bacaan Cuma maksud Bacaan itu Diulang-ulang Bacaan itu Supaya Mengerti Cuma Ya sudah lah Ditutup orang aja Baca saja Pokok berpahala Kata itu kan Mau membuat Ya Jadi Qara'ah Yakra'u Quranan Atau Kira'atan Sudah itu Isim fa'ilnya apa? Kori Isim ma'pulnya apa? Makru'un Iya Makru'un Makru'un itu yang dibaca Fi'il amarnya apa? Ikhrak Kalau dua Apa? Ikhra'ah 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 Kalau banyak Ikhra'u Kalau perempuan Ikhra'i Ikhra'i Kalau berdua perempuan Ikhra'ah Ya kalau banyak Ikhra'ah Ikhra'ah Ya Ya Alhamdulillah Apa sanangnya Pak Rasanya Tapi itu Itulah sumbangan Apa dari guru Apak puluh Kan dari guru Jadi turun-temurun Jadi beko Terutama Ya dan tua-tua pun Boleh juga Tapi mudah-mudah Terutama sekali Majalah bisa Ya jadi macam Si Apa namanya Fadil Walaupun nanti Sudah tamat kuliah Senofal dan kawan-kawannya Yang perempuan-perempuan itu Tamat kuliah Jadi mengajarlah Ajarkanlah Bahasa Arab Al-Quran Itu Nasihat Ya jadi itu Makanya Kalau bertemu Saya guru saya pun Tidak ada lagi Sudah habis Kalau bertemu lah Saya dengan guru saya Senang sekali orang itu Delaima Ya Jadi kalau begitu Enam ini ya Silahkan sekarang Dari ulang karang Siapa dulu Silahkan Nopal nunjuknya lah Nopal Coba silahkan Atau nopal mana dulu Jalasa buat Fil amarnya 6 Lanjut Siapa lagi Tunjuk aja Dulu Akarang dulu Ini siapa ini Si Fadil Siapa namanya Coba Ustaz Coba Ustaz Coba Fadil Silahkan Silahkan yang tadi Siapa lagi itu Yang tadi Silahkan Kata apa Menulis Tulislah Coba Habiskan Habiskan Berapa orang Hadir ulang karang 7 ya Coba Coba Terus Lanjut lagi Lanjut lagi Masih ulang karang Samia Isma Betul Terus Isma'un Isma'un Kalau guru saya masih ingat tadi Muslim Abud Al-Ma'ani Dia masih muda Tapi memang umurnya Enggak juga panjang Tamat Mesir Dia orang dekat kampung Istri juga Di Simabur Gurunya Istrinya Guru SD Kami panggil Ustaz Bukroh Jadi karena Dia Seraka Pidato Asal datang Muhammad Nasir Dia pidato dulu Jadi dia Nyebutkan itu Isma'un Wa'un Isma'un Wa'un Dengarkan Coba Jadi Isma'a Isma'un Terus Kalau perempuan Satu-satu orang Satu orang perempuan disuruh Isma'i Ya Isma'i Seperti ini Seperti yang ini Ibtahi Ada yang nisbahnya Naknya perempuan Jadi Isma'i Kalau berdua Isma'a Iya Isma'a Kalau banyak perempuan Isma'na Masih diulak karang Sampai tujuh Ketujuh-tujuhnya Ikut Coba Siapa lagi Sajadah Apa pil amarnya Kalau Sajadah Kemudariknya Apa Berpailantan Tas Tas Judu Kalau sudah dapat Tas judu Murah ke pil amar Apa itu Tas judu Us 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 Jud Terus Duanya Us Judu Kan ada bertemu Wa iskulna Kan ada di Al-Baqarah Wa iskulna Lil Mala Ikatis Itu karena disambung Jadi aslinya Apa itu Wa iskulna Lil Mala Ikati Terus Us Judu Cuma karena Menyambung Itu kan Kajian Tajwid Wa iskulna Lil Mala Ikatis Judu Jadi Alibnya Tinggal Kalau dimulai Us Judu Jadi Us Judu Perintah Banyak Itu Sujudlah Kamu Hai Para Malaikat Apa Sajadu Jadi Sajadah Sajadu Fil Madi Kembali Jadi Waktu sedang Baca Ayat Al-Quran Itu Terbayang Oleh Kita Langkah Beruntungnya Saya Mengerti Potong-potongan Ini Jadi Kita Tidak Hanya Panjang Pendek Itu Mungkin Bagi Kelas Pemula Tidak Apa-apa Tapi Jangan Sampai Tua Terus Tidak Ada Pikiran Sedih Nanti Kita Meninggal Lagi Tidak Ada Ilmu Jadi Usjud Usjudah Usjudu Kalau Perempuan Apa Usjudi Kalau Berdua Usjudah Kalau Banyak Masih Masih Ada Lagi Yang Dulu Sekarang Ada Masih Banyak Tujuh Orang Coba Ini Lagi Ini Telah Pergi Zahabah Apa Fiil Fiil Apanya Buat Dulu Fiil Mudar Yang Berpahil Antah Jadi Zahabah Tazhabu Terus Apa Fiil Amarnya Izhab Terus Berdua Terus Banyak Izhabu Perempuan Izhabi Terus Kalau Berdua Kalau Banyak Berapa Lagi Nufal Berapa Lagi Orangnya Satu Orang Lagi Ini Ini Agak Yang Merah Merah Ini Kan Merah Ini Agak Berkasus Kasusnya Adalah Dia Tidak Sehat Kalau Yang Lihat Sehat Asal Yang Tidak Sehat Itu Sudah Masalah Coba Apa Fiil Modari Yang Berpail Anta Silahkan Takulu Betul Kalau Takulu Apa Fiil Amarnya Jadi Ini Perlu Diurekan Ini Spesial Ustaz Buat Papan Tulis Yang Di Bawah Lihat Perhatikan Sama Jadi Karena Berpenyakit Kalau Jadi Berpenyakit Ini Tidak Smooth Namanya Sudah Berpenyakit Mau Duduk Mungkin Sakit Mau Tidur Sakit Jadi Kalau Sudah Masih Sehat Alhamdulillah Sakit Alhamdulillah Juga Belum Habis Semuanya Seperti Kola Ini Dia Kola 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 Ini Fiilnya Berpenyakit Penyakitnya Dimana Ini Namanya Penyakit Ain Fiil Jadi Penyakitnya Penyakit Ain Fiil Jadi Penyakit Di Tengah Ini Namanya Istilahnya Itu Ajuwab Penyakit Ajuwab Namanya Kalau Sekarang Kan Ribut Orang Penyakit Kopit Ini Enggak Penyakit Ajuwab Kalau Di Muka Namanya Kalau Disini Nanti Penyakitnya Penyakit Itu Lupa Kalau Di Belakang Penyakit Nakis Kalau Disini Penyakit Misal Misal Bagaimana Ajuwab Nakis Ya Lupa Itulah Penyakit Manusia Lupa Jadi Penyakit Ajuwab Jadi Kalau Membuat Mudari Dia Menjadikan Kola Sebenarnya Kalau Asli Kita Buat Begini Dia Tak Tak Wu Begini Kola Tak Bulu Jadi Kola Tak Bulu Begini Sebenarnya Jadi Kola Tak Bulu Kalau Ini Aslinya Kola Ini Kawala Ini Tak Bulu Jadi Akhirnya Tak Bulu Ini Ini Berbaris Wow Ini Ini Pun Ada Wow Di Mati Jadi Di Hapuskan Nah Gini Di Hapuskan Dia Nah Itu Nah Jadi Takulu Nah Kalau Sudah Takulu Seperti Ini Nah Coba Ini Kan Berpenyakit Dihilangkan Misalnya Kurup Mudariknya Berarti Titik Berarti Ada Hilang Menjadi Inilah Dia Kan Begini Jadinya Kulu Nah Sekarang Itu Makanya Tadi Untuk Apa Mau Ditambah Alif Dia Bisa Dibaca Kok Kan Masih Bisa Dihilangkan Huruf Mudaraahnya Ini Ini Dihilangkan Ini Dia Masih Bisa Dibaca Seperti Ini Bisa Dibaca Jadi Kalau Bisa Dibaca Tetap Dibaca Lalu Tadi Kan Filamar Itu Hukumnya Mesti Mati Dimatikan Ini Dimatikan Misalnya Kan Mati Kalau Ini Kulu Sudah Mati Ini Sudah Mati Kalau Ini Sudah Mati Lalu Dihapuskan Aja Gitu Teringat Saya Almarhum Pak Ali Dinar Orang Arab Banyak Ya Kayak Pak Damani Suku Suku Hatinya Tidak Suku Hatinya Pak Ali Memang Lekab Itu Itu Dia Filamarnya Kul Bisa Jadi Itu Dia Filamar Jadi Ada Yang Sama Itu Mirip Filamar Juga Disini Kan Ada Ini Coba Untuk Sama Sama Dulu Kalau Kana Apa Filamarnya Sebenarnya Dia Bukan Filamar Tapi Berbentuk Filamar Coba Kun Gitu Jadinya Cuma Pergilah Orang Ke Ilmu Hitam Kun Kata Allah Faya Kun Kata Muhammad Bim Sala Bim Main Baco Visau Itu Live Lain Kaji Itu Supra Natural Sain Bisa Saja Kore Api Bisa Lompat Kupiah Jadi Kana Yakunu Kun Hampir Mirip Jadi Kana Takgunu Jadi Takgunu Menjadi Dihilangkan Ta Menjadi Kun Bisa Jadi Siapa Tadi Gilirannya Coba Kola Takulu Baru Film Amarnya Kul Coba Kalau Duanya Apa Kula Jadi Kalau Duanya Lihat Disini Dibaca Begini Kalau Duanya Muncul Lagi Wow Muncul Begini Kenapa Dimunculkan Wow Karena Dia Kalau Disini Apa Gunanya Dibuat Wow Disini Lagi Sedangkan Dia Sudah Mati Wopun Mati Daripada Menyamak Nyamak Campaan Sajo Jadi Kalau Soal KB KB Huruf Arab Lebih Hebat Daripada Bahasa Lain Jadi Disini Kula Muncul Lagi Disini Jadi Kalau Disini Kul Engkau Katakan Satu Orang Kalau Disini Kula Berdua Kamu Mengatakannya Itu Maka Kata Allah Waktu Musa Masih Takut Masih Takut Musa Baru Terakhir Kata Allah Aku Bersama Kamu Itu Kaji Musa Pun Takut Tapi Setelah Kata Allah Aku Bersama Kamu Hanya Sinan Putih Malifat Aku Bersama Kamu Jadi Aku Bersama Kamu Itu Balai Sekarang Kan Ada Kajiannya Apakah Kita Tidak Bersama Allah Coba Kapan Kita Berpisah Sama Dia Jadi Kalau Sudah Bersama Dia Pokoknya Baik Hidup Mati Sama Saja Tidak ada mengurahkan begitunya. Kalau seperti itu, tutup saya Quran itu. Kul, kula. Coba untuk banyak. Silakan tadi, yang teman. Muncul lagi. Jadi kul, kula, kulu. Seperti ini dia. Muncul, kasih alif. Jadi kul, kula, kulu. Coba kalau yang untuk perempuannya. Silakan. Dimunculkan lagi huruf waw atau tidak? Iya. Jadi dimunculkan huruf waw. Jadi ada waw-nya lagi. Kuli. Jadi kuli kau katakanlah. Kuli. Itu ya-ya perempuan itu. Ya perempuan itu. Jadi kuli. Kalau berdua, sama. Yang itu. Jadi kula. Kalau berdua, sama itu ya. Kula. Kalau perempuan. Untuk banyak, coba. Untuk banyak, bagaimana? Kul, kula, 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 kula. Dimunculkan waw atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi cukup. Begitu saja. Kul, kula. Jadi enggak perlu dimunculkan lagi apa. Jadi kula. Itu cuma itu pertanyaan saya. Kalau enggak dimunculkan waw, itu yang masih ragu. Ustadz juga ragu itu. Itu yang ilmu yang saya katakan. Kalau kula ini, kalau coba kita membuat tasrib fiil madi dari kula. Coba sama-sama. Empat belas. Kula. 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 Terus? Kula. 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 Kalau begitu sama itu. Bagaimana bedakannya? Kula. Jadi mengatakan kulna perintah kepada perempuan. Dengan kulna mereka perempuan berkata, sama. Itulah ragu, Ustadz. Maunya dilihat apa yang dulu. Apakah memang pakai waw ini atau tidak. Kalau enggak, bagaimana nanti membedakannya. Kalau kaji ketik-ketik namun, kalau katamnya katamalui namun, itu enggak, Pak Bet. Jadi katamalui kan bahas obok kalau lama atang awak ilmu. Kalau enggak ada ilmu, juga katamkasahnya. Itu maksud awak. Jadi sehalus-halusnya persoalan muncul. Nah, coba tanya beko. Mbak pun enggak akan membahas lah itu. Coba tanya beko kau-tau-tau lain. A, bedanya pil Amar banyak perempuan, Joe. O, pil Madi banyak perempuan. Eh, samanya doanya. Kalau jadi, bagaimana bedakannya? Paling-paling kalau jauhnya, kan kalau pil Amar itu nampak. Kalau pil Madi itu kan cerita. Ghaibnya. Enggak tahu loh, entah pakai kulna, atau pakai kulna seperti pil Madi puluh. Rekan-rekan dari ulang sekarang paham maksud Ambo itu? Persamaan dan perbedaan itu. Paham ya? Paham. Jadi banyak yang dikaji-kaji. Jadi sebenarnya manusia itu namanya, sebenarnya manusia ini sebenarnya pada prinsipnya, real, idealisnya memang makhluk berpikir. Itu maka namanya hayawanun natik. Manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Cuma berpikir itu bertingkat-tingkat. Tapi maunya tetap menggunakan akal fikirannya. Tapi kalau kadang-kadang ya menggunakan akal fikiran itu sebenarnya tergantung. Nah itu makanya tanggung jawab orang tua, pendidikan, para orang-orang alim. Karena itulah berdosa lah orang yang alim, tidak mengajari orang yang tidak alim. Sebabnya pitrahnya manusia itu sebenarnya berpikir. Tapi itulah makanya berani pula filosof Yunan itu mengatakan manusia itu tiga kelompok katanya. Ada manusia kepala, itulah manusia berpikir. Ada manusia dada katanya. Ada manusia perut katanya. Manusia perut pokoknya kerja, terima gaji, itu aja. Tidak ada, pokoknya ada pikir-pikir. Tapi berpikir-pikir bareng di karjuan itu saja. Kalau berpikir yang nomor satu itu sampai lusup, berlang-lang buahnya terus. Mana yang bagus ini kita jadi pemikir atau memang dicetak gitu saja? Pak Bet, mana narancang? Bagus jadi pemikir. Tapi kalau pemikir, jangan dililik pemikiran. Itu maka ada Quran. Quran kan diajaknya kita berpikir itu. Bagus. Tapi kalau Ustaz Johan tak boleh nanya? Berkelana dalam pikiran itu nanti tetan menunjukkan. Tapi dipandu. Kalau berpilsafat Islam, mempilsafatkan yang sudah kebenarannya. Misalnya Allah satu. Buatlah berpikir. Duduk semua. Kalau pilsafat umumnya tidak beranjak dari yang benar. Dia berlang-lang buahnya untuk menerobos terus. Jadi boleh awak berpikir, tapi misalnya ada ayat mengatakan, setiap bernyawa matinya. Coba berpilsafat. Dipikirkan bahwa hidup itu adalah nanti mendapat orang yang berlaku baik akan dibalas baik. Orang yang jahat berlaku jahat. Coba berpikir. Pasti tak terimu di pikiran. Itu hebatnya kalau makanya ada hadis Rasulullah mengatakan Mayuridullah khairan. Khairan itu kan lebih baik. Siapa yang diinginkan Allah lebih baik dari kehidupannya biarpun dunia akhirat. Yufakihu. Itu jawab. Jadi fiil mudari itu dimatikan juga karena menjawab dari man. Jadi Mayuridullah khairan. Orang yang diinginkan Allah hidupnya yang lebih baik, yufakihu. Diberi paham Allah dia Islam. Cuma untuk paham Islam itu ya belajar. Nggak mau diturut-turut ruku orang, ruku orang. Ruku awak, suci orang, suci itu dalam sembayang. Banyak sebenarnya kajian. Makanya insya Allah kalau kita sudah banyak untuk belajar enggak jadi orang gila, jadi orang sehat. Tapi lah, dia jaminin. Kami berikan kepada angku Muhammad al-Quran bukanlah untuk letashka, membuat sulitmu. Tapi adalah untuk membuat makam mahmudah. Mereka mencandu itu. Bukan melihat-lihat Quran atau apa-apa ibu-ibu yang lain setelah mengerti bahasa aku. Pasti asal mencari-cari Arab lah mulai bahawa fikir itu. Kok baku caranya? Kok baku caranya? Lah mulai itu. Kesinan faham. Jadi awak mencandu membaca Al-Quran itu lagi. Alun dulu kau fahamnya lagi. Jadi melihat Al-Quran itu kalau sudah mengerti bahasa Arab, beda. Tapi kalau sekadar oh kok hurufnya kok, kok, kok itu lain. Itu dorongan. Ibarat jenjang tadi jenjang apa? Jenjang bawah. Kalau jenjang atas, tambah hebat pemandangan. Mudah-mudahan lah. Fakihum. Fakihunna kalau perempuan. Fakihum. Laki-laki. Jadi ini dah jadi kola ya. Ini berpenyakit. Jadi kola fil amarnya adalah kul. Itu maka dibaca kul huallahu ahad. Kul. A'udzubirabbil nas. Kul. A'udzubirabbil falak. Kul. Ya ayuhal kafirun. Jadi kul. Itu makanya nanti kalau kita membaca kul huallahu ahad. Kan begini. Kul. Disuruh Muhammad. Tapi kalau kita baca kul huallahu ahad. Sebenarnya ceritanya menyuruh Muhammad. Itu cerita gitu tadi Pak. Waktu membaca Quran itu berarti tembaknya ke awak. Jadi kalau membaca kul huallahu ahad. Kalau aslinya itu kan kul itu disuruh ke Muhammad. Muhammad. Katakanlah. Allah itu adalah ahad. Kini awak baca. Jadi nanti disuruh siapa sebenarnya. Diriawak lah. Diriawak lah. Gitu caranya. Kul. A'udzubirabbil falak. Katakan Muhammad. Aku berlindung dengan Rabbil falak. Jadi kalau membaca itu memang awak. Itu memang ke sebagian orang. Kalau beraninya nanti bacanya kultulai. Langsung sekali. A'udzubirabbil falak. Langsung. A'udzubirabbil nasa. Cuma kawan mulailah berdebat. Itu salah. Itu rintang itu panjang. Jadi nanti isi Quran itu menjadi persoalan. Casing-casingnya panjang. Jadi itu ya. Wada'ah. Ini pakai huruf ilat ini. Silakan. Masih ada nopal yang dari Ula Karang? Habis lah. Habis lah. Habis? Habis. Habis. Coba. Pak Abel, coba Pak Abel. Kalau wada'ah fi ilmadinya. Berpenyakit di muka. Wada'ah. Jadikan kemudari dulu. Nah, coba di bawah ya. Ini papannya. Coba kita lihat papan tulisnya. Wada'ah. Wada'ah ya. Wow. Kan pakai huruf ilat itu. Dot. A'in. A'in. Apa arti wada'ah ini? Meletakkan. Kalau perempuan melahirkan. Wada'ah namanya. Meletakkan. Membiarkan ya. Nah. Wada'ah. Apa mudariknya kalau berpail apa ini? Padung'u. Bukan. Kalau lurus-lurus aja lah. Kuruf mudara'ahnya coba pasang. Wada'ah menjadi. Yang berpail anta tentu tau. Tau. Tau da'u. Tau di. Kasih itu perginya. Kita kan belum belajar pola anam itu yang model itu. Jadi wada'ah tau. Tau di. Iya. Tau di'u. Mungkin ini bukan tau di'u. Wada'ah tau da'u ya. Tau da'u. Tau. Tau da'u. Itu makanya lihat kamus. Bisa nanti lihat. Kamus coba lihat di kamus nanti. Wada'ah tau di'u atau tau da'u. Taruh lah. Ini pakai dot. Ini ya. Nah. Sekarang kita buat dihapus dulu. Ini. Ini yang apa. Kalau dia tau di'u sama wajabah tau jibu. Ini apakah nanti dihilangkan ini atau enggak. Itu ada undang-undang itu. Misalnya kalau wa'ada ya'u'idu. Dihilangkan wawah ini. Jadi menu undang-undang. Kalau dia baris bawah. Coba sebentar. Ini ada kamus ya. Sebentar saya lihat dulu. Wada'ah. 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 Wadi'ah. Wada'ah. Adisi'ah. Wada'ah. Di sini dibuatnya sekali ya'udu'un saja. Enggak ada dibuat. Jadi sebenarnya kalau wada'ah ya'udu'un. Kan begitu. Wada'ah ya'udu'u wada'an masdarnya. Jadi pengertiannya itu dihapuskan. Jadi kalau itu wadi'ah, ada pula wadi'ah. Ada wadu'ah. Jadi itu wada'ah yang jelas. Ya wada'ah. Jadi kalau wada'ah, menurut undang-undang, ini dihapuskan dulu. Jadi ya'udu'u atau ta'udu'u? Ya, ta'udu'u. Menurut undang-undang, ini karena baris di atas ta, ini di bawah, ada huruf penyakit ini, dihapuskan dia. Kan menjadi ta'udu'u dia. Jadi kalau sudah begini, sudah ta'udu'u seperti ini, kita membuat fil amr. Dihapuskan apanya ini? Ta. Kalau sudah dihapuskan ta'udu'u seperti ini, menjadi do'u'u. Jadi kalau sudah menjadi do'u, itu dimatikan apanya? Ya, do'u'u. Do'u'u. Jadi do'u itu berertinya, lahirkan atau letakkan gitu. Do'u'u. Kalau di dalam alam nasrah apa itu? Ada itu, nak? Alam nasrah lakasadrak. Ah, wawada'na. Wawada'na itu kami angkat. Kami letakkan yang memberatkan punggungnya. Jadi. Ya, waw satu. Waw atap. Dan kami. Yang wawada'na. Wawada'na itu. Jadi kami angkat. Jadi kalau pilih amarnya adalah da'k. Jadi Nabi Muhammad itu makanya, mulanya berat dia itu, melaksanakan tugas itu. Tapi wawada'na, angka wizrak. Kami angkatkan, ya dari engkau, keberatan itu. Maksudnya wizrak itu kan berbentuk dosa. Wizrun. Jadi ada berat rasanya. Itu makanya kalau kita berat-berat rasanya, itu berarti ada satu yang gak enak lah. Diangkat oleh Allah. Sehingga wawada'na. Yang selalu memberatkan punggungmu. Jadi itu makanya dia ringan. Pergi lagi. Pergi menyampaikan. Jadi da'k. Kalau begitu, Pilih Amar sudah da'k. Sudah bisa itu. Silahkan Pak Bet. Gitu ya. Coba kita, memang kalau yang berpenyakit ini agak persoalan. Coba kita buat misalnya, Ja'a. Ja'a. Ja'a artinya Ja'a. Datang ya. Datang. Nah, coba. Mudariknya apa, Ja'a? Taji'u. Ya, Taji'u. Ja'a, Taji'u. Ja'a, Taji'u. Ya, langsung sekali Ja'a, Taji'u. Seperti ini. Ada ya-nya ya. Ja'a, Taji'u. Ja'a, Taji'u. Seperti ini. Coba, buat fil amarnya kalau Taji'u ini. Datanglah. Ja'a. Dihapuskan. Jadi, ya, Ja'a. Karena sudah ada yang mati, Hamzah pun dimatikan, hilangkan saja. Jadi, Ja'a. Kalau perempuan, datanglah kau ya. Ja'a. Itu kalau banyak. Kalau satu orang. Ja'a. 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 Kalau orang Arab harian, gitu saja. Dari mana datang? Dia bilang. Minji. Baru dia jawab. Ja'a itu Min Indonesia. Minji. Minji. Jadi, orang Arab itu, walaupun pintar dia dalam bahasa Arab, kalau ditata bahasa, enggak pandai. Kecuali sekolah. Kalau orang sekolah, bisa. Kalau enggak, ngomong saja. Baca Quran, begitu pula dia. Jadi, membaca Quran pun, kalau enggak ngerti dia tata bahasa, ya model-model gitu. Yang beruntung siapa, Koyo? Orang belajar. Itu makanya kemarin ada orang belajar itu, belajar itu memuliakan manusia. Jadi, manusia kalau enggak mau belajar, berarti merendahkan dirinya sendiri. Wallahualam. Kan wallahualam. Bisa. Sekarang, ini papan tulisnya. Sekarang ini, ini terakhir ya. Sedikit lagi nih. Ini berapa penyakitnya ini? Dua. Dua. Itu makanya, ada seairnya itu, kalau Ustaz belajar dulu. Sohi hasat. Sohiat berarti, sohi hasat itu penimbang aja itu sebenarnya, narasinya saja. Sohi hasat, misal hasat, mudong af, lafifuna, kisun mahmuzu ajwab. Gitu aja. Kalau kami gitu aja menjawab dulu. Apa itu, bentuk pil-pil yang sehat atau sakit? Sohi hasat, misal hasat, mudong af, lafifuna, kisun mahmuzu ajwab. Jadi itu aja, sairnya dibuatnya. Sohi hasat berarti, sohi, sehat. Misal hasat, itu yang penyakit misal, ada penyakit di depannya. Misal hasat, mudong af yang berganda, seperti kabar itu. Itu lafif, lafif pun bagi dua, ada lafif makrun, ada lafif mafruk. Kalau di kanak-kanak pesantren, memang seperti itulah, belajar bahasa Arab. Mungkin dari sononya, dulu buya-buya kita, diajari. Jadi sekarang, kalau ada orang, ah, nggak perlu lah, belajar bahasa Arab. Kalau nggak belajar bahasa Arab, ya belajar Islam, Islam nggak Arab lah. Jangan pula Nusantara. Nah sekarang, kalau ini pilih amatnya, Ji. Kalau berdua, datanglah kalian ke dua-duanya. Ji. 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 Datanglah sadaunya. Ji. Ji. Datanglah kau. Ji. 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 Datanglah baduo. Ji. Ji. Datanglah sadaunya pedusi. Ji. Ji. Nah, cuma itu. Apakah memang Ji. Nah sama seperti Pil Tasripil Madi. Coba. Ja. Coba. Ja. 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 Kenapa sama? Aku bukan PR tadi itu. Amu kadang-kadang dulu takkan ada itu. Tapi dia lah pertama-tama pelajaran. Jadi baca rumah membedakan. Awak beraja lah. Jadi pak begotanya nak kaji bertungguan kau dah. Aku nak bertungguan kau serius ya. Guruan pun nak beraja juga ya. Yang beraja aku biasa ya. Kalau nak dapat beraja itu. Jangan pula ada perasaan awak lah hebat. Nak boleh beraja. Kalau saya di nak aling saja mah. Bismillahirrahmanirrahmanirah. Janganlah gurunya mah. Ya. Nah jadi ini coba kembali. Waka. Coba. Ini agak sedikit. Waka. Bawah ya pak-apaknya. Waka. 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 Dua penyakitnya. Apa membuat piil mudaliknya dulu? Sama yang tadi dihapuskan saja. Waka. Ke bawah dia tau kiyu kan? Tau kiyu. Iya. Tau. Kan ya tau kiyu ya. Tau kiyu. Iya. Tau kiyu. Kan begitu. Hilangkan waw. Coba. Hilangkan waw menjadi taki. Iya kan? Taki. Jadi taki. Kan seperti ini. Hilang waw menjadi taki. Terus apa lagi? Apa? Hilangkan ta. Hilangkan ta. Hilangkan ta. Jadi pi lamarnya apa ini? Ki. Waka ini artinya pelihara. Menjaga. Jadi waka tau kiyu sedang menjaga. Dihilangkan menjadi kiyu. Ini jadinya. Gitu saja. Sekarang si baris bawah. Mana baris bawah ini? Ini ya. Ki. Itu untuk satu. Mana tanda matinya ini? Apa tanda mati dari ki? Ada. Dihapuskan ini. Kan ini. Mulanya kan dihapus ini. Bisa dibaca. Enggak perlu tambah lip. Ki. Hilangkan pula ini. Ki begini. Apa arti ki ini? Koya? Tapi jaga. Jaga lah. Tumakado berdoa coba. Robbana. Atina. Terus? Bidunia. Asana. Terus? Wakina. Wakina. Nah itu sebagai apa disitu? Kina. Maful. Pil amarnya apa itu? Ki. Fa'ilnya apa? Anta. Anta siapa maksudnya? Allah. Allah. Wakina. Wakina. Itu dia menjadi kina. Jadi kalau satu. Ki. Gitu saja. Eh pelihara lah. Pelihara lah. Kalau pelihara lah aku. Apa? Apa? Kini. Itu nampak itu lah. Pakai non-trapolnya. Apa? Ki? Kini. Kini. Kalau pelihara lah kami. Kina. Tak perlu dia pergi trapol. Semuanya dia atas baris. Kini. Kini. Jadi inilah pelajaran kita dulu ya. Ini pelajaran halal bil halal namanya ini. Sekarang coba kita buat apa pelajaran hari minggu depan. Jam berapa lagi? Jam berapa Pak Pisa Pak? Ya jam berapa Pak Pisa? Kalau terus jam 9 bagaimana? Ya disediakan ban hari itu. Ya pokoknya apa kalau nak mendesak banamu beraja bahasa Al-Quran. Sebabnya kepaduman bisu awak sampai selamat selama-lamanya ya. Bila lah kesempatan lah ya. Kalau menumpukan barangnya, barang itu tentu busuk segalanya. Kau nak mumbu-mbu apa-apa ada. Ya sebabnya kalau nak jam itu, ya kan Bapak menolong Ibu kadang-kadang makannya. Bagaimana jam 9 ya? Nah yang nggak apa-apa lah jam 9. Pokoknya disediakan waktu untuk belajar bahasa surga. Untuk belajar bahasa surga. Maksudnya ada hadis memang nanti orang bahasa Arab di surga. Kata orang kan lemah. Jadi itu yang perdebat kalian. Isinya sebenarnya, walaupun ceritanya sanatnya mungkin lama, tapi isinya supaya orang rajin mengerti bahasanya Al-Quran. Kalau mengerti bahasa Arab, berarti banyak membaca Arab, banyak membaca Quran. Akhirnya lama-lama dia bisa mungkin masuk surga. Ya karena itu isinya. Ya mengerti si Quran. Makanya masih tekanan buat kecet Ibu Irene dulu. Saya mulai belajar Quran, saya lihat bentuk cendolnya. Tekakoa kan, runcung-runcung ketek itu. Itu nak berkesan di kepalu. Kalau apa dulu itulah, Ustaz menghaji di Malalau itu, geleng-geleng kepalu tengah bagoyang. Iplam, salu, dati alam, dati alam, dati alam. Bagoyang-goyang. Takkan ada awak, Pak Ben. Itu mungkin mencari anak-anak ketek, tak pikir dia awak begitu. Ilai kulah sampai anak-anak ketek-ketekku besok mengerti bahasa kau. Sampai asal mencari anak-anak ketekmu begitu, Pak Ben. Ya. Tak bayang namu anak-anak ketekku bakakulah, nak berdosa awak ku. Nggak diajarnya. Itu begitu terpanggil dalam hati awak. Jadi kalau ada orang nampak dia, ilai kulah sampainya besok pengananya untuk membahas Al-Quran ku. Itu tak bayang dia, sebab ini ikut anak-anak warisi. Sampai di sini udah pelajaran kita, dan ini mungkin bisa dilanjutkan pelajarnya, nanti akan diperkenalkan lagi. Seperti ini. Maksudnya, coba kenali bentuk-bentuk kata di bawah ini. Bisa takut-takut. Cuba enggak acubuan cik dulu ya. Acubu kokoha. Mau du'un bentuk aku ya? Maaf'ul. 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 Santiang. Ijlisuwa. Kaga ya? Ma'am. Ma'am. Fa'lan. Ma'am. 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 Pa'il. Ma'am. Ma'am. Alhamdu. Mas Nadar. Mas Nadar. Ya, lah. Santiang. Ya, mari berdoa. Allahumma pakihna fidid wa'alimnal hikmah wa ta'wil wa'alimnal logat al-Qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.